Pemirsa kesal karena tidak mendapat kamar perawatan seorang pasien yang terpapar COVID-19 sempat mengamuk di lobi instalasi gawat darurat RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan. Akibatnya petugas keamanan rumah sakit yang tidak mengenakan APD saat perusahaan mengamankan pasien kini dinyatakan positif COVID-19. Inilah rekaman video amatir. Terlihat seorang laki-laki diduga pasien COVID-19 mengamuk di lobi IGD RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dua orang petugas keamanan yang tidak mengenakan APD berusaha untuk menenangkan sang pria. Namun pasien terus merontak hingga petugas sempat kewalahan untuk menanganinya. Diketahui pasien tersebut mengamuk lantaran dirinya tidak mendapat kamar untuk perawatan. Mereka mengamuk karena mereka meminginkan adanya kamar dengan segera. Hingga terjadilah seperti orang untuk melarikan diri. Akhirnya ditahan oleh dokter dan dokter yang pakai APD pun hingga sopek bajunya. Akhirnya ditolong oleh Satpam yang saat itu tidak menggunakan APD. Dan menurut informasi Kapus Desk pun bahwa Satpam saat ini juga sudah terbapar COVID-19. Pasca kejadian tersebut, kedua petugas keamanan yang bertugas membantu untuk menahan serta menenangkan pasien saat itu, kini terkonfirmasi positif COVID-19. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati melaporkan.